Selamat pagi teman-teman Rani Dimana pun berada Semoga Kita temui dalam keadaan sehat olapiat Serta dilancarkan Segala urusan dan rezekinya Kembali lagi di kontennya Jowira Pump Dimana pada konten hari ini Kita lagi melakukan sebuah penyiraman Manual Pakai pipa ini Yang airnya Kita setot Dari kolam Di dalam ini Karena tadi lagi kita lihat Medianya ini Sudah pada reka Jadi Untuk itu kita Secara dadakan ini melakukan Sebuah penyiraman pada Pangkal durian kita Dimana Air Daripada Kita alirkan ke sana Dan nantinya menuju Durian-durian kita yang Lokasinya Di bawah Jadi Media ini dulu kita Penuhi Dengan air Kita lihat ini Medianya sudah Sangat kering Terlalu teman-teman Terlalu teman-teman Tadi ketahui Bahwasannya Air yang Terletak di Arial Sini Ini Kandungan Mineralnya Sangat tinggi Sekali Sehingga Menyebabkan Durian-durian kita Di Lahan Sini Itu Semua Subur-subur Berbeda dengan Lokasi yang ada Di Atas Kita Inyak Medianya sudah Sangat padat Sekali Karena kita Kemarin Simbuk Ngurusin Durian kita Yang lainnya Ini Kita Denang Karena Di Musim Kemarau Seperti sekarang Ini Gak apa Kita Lihat Ini Medianya Ini Walaupun Satu hari Ini Dikenangi Air Tidak Akan Dinyetapkan Busuk Akar Itu Pada Kurian Kita Drenasi Meringkat Yang Nasinya Ini Tidak Penuh Ini Media Ini Tergenangi Air Nanti Air-air Ini Kita Akan Salurkan Ini Arial Durian Kita Yang Dibawah Top I I I I I langsung nah kelupaan karena ngurus durian kita yang ada yang sakit ada yang kertil jadi ini mantap bengkalai agak layu ini daunnya ini sangat tidak terkontrol ke sini juga kita tidak bawa cangkul enggak juga tidak bawa kita karena ini drenase ini nungu penuh ini apa namanya terkena airnya agak lama karena depan airnya itu segitu dan air itu keluar dari dalam tangan walaupun kendatipun musim hujan musim panas air tidak pernah hilang kalau masalah irigasi itu di area sini tidak pernah susah karena kebetulan airnya itu keluar dari dalam tanah yang lokasnya di atas itu makanya kita bisa menyalurkan air ini gilaan-gilaan durian kita yang berada di bawah ini selamat menikmati kalau yang di atas itu pakai air ini juga yang kita setot pakai mesin itu dimakan tidak semudah yang berada di lokasi ini karena nyedot kan istilahnya pakai bensin jadi perlu biayalah untuk menarik air tidak seperti di sini tinggal tarik aja itu penutupnya udah keluar air selamat menikmati jadi demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada konten hari ini mudah-mudahan ada hal postgear yang bisa kalian ambil dalam video ini dan jika bermanfaat video kita kali ini mohon di subscribe like dan comment kita ketemu di pada video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati